Karena ada banyak juga yang akhirnya berhasil, jadi aku gak bisa menjudge ya. Banyak juga kok yang berhasil, cuman memang kita masih lebih hati-hati aja. Jadi ya tadi ya, bagaimana kehidupan seorang aktornya, kan aku bilang tadi, mempengaruhi juga kualitas actingnya mereka dalam karakter yang mereka bawakan. Nah sekarang kita akan ngobrol lebih lanjut lagi mengenai filmnya, yang akan rilis di awal September, right? Tanggal 7 September. Nah ini buat kamu yang mungkin sering sleep call, kayaknya cocok banget untuk nonton film ini, tapi kalau aku lihat dari trailernya tuh kok agak-agak ada bau horornya ya. Coba kita cek dulu artikel berikut ini, let's check it out. Sinopsis film Sleep Call, pelarian masalah yang berakhir teror dan sekarang, sudah bertambah pemainnya di sini, so please welcome the full cast and crew on Aita, from Sinova Sleep Call. Tadi udah kenalan sama kak Laura, sama kak Della, nah sekarang kita kenalan dulu dari yang paling bercahaya pemirsa ya. Puni sendiri ya. Puni sendiri ya, di siapa? Di sebelah kiri. Halo aku Nada Suandi. Nah yang di tengah, yang hari ini paling tampan tentunya ya. Yang lain pada cantik semuanya, silahkan. Men fisik nih, men fisik. Fajar Nugros. Nah ini ada Mas Fajar, lalu juga di sebelah kiri. Dan saya Jenny Zhang. Jadi ada Kak Jenny, Mas Fajar dan juga Nada nih kayaknya. Kayaknya paling nyang gitu. So tadi aku sempat bilang, bahwa ketika mungkin mendengar kata-kata Sleep Call, wah ini kayaknya udah romance deh. Karena bener-bener nowadays banget, dan deket banget sama anak-anak yang sekarang-sekarang inilah. Tapi ternyata artikel tadi bilang juga bahwa ini ada terornya, ada horornya juga. Is that true? Siapa yang mau jawab? Mas Fajar Nugros. 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 Eksak pertanyaannya apa? Jadi gimana? Genre-genre. Oke. Tantangan membuat film belakangan ini itu adalah memberikan penawaran kepada publik, kepada penonton bahwa harus memberikan experience menonton yang beda, yang tidak biasa gitu. Jadi orang tidak keberatan untuk meluangkan waktu, mengeluarkan uang untuk pergi ke bioskop. Karena effortnya kan sekarang sudah sedikit besar gitu. Dan kita kreator film selalu berfikir cerita apa yang sangat dekat dengan masyarakat, dan buat mereka menjadi keseharian. Tapi ternyata, oh sesuatu yang biasa aja bisa tiba-tiba sangat mengancam dirinya ya. Mengancam keselamatannya ya. Ada bahaya dibalik sesuatu yang terlihat biasa-biasa aja ya gitu. Sebuah rutinitas yang normal, tapi kok tiba-tiba bisa membahayakan hidup. Nah tawaran-tawaran itu yang coba kita kulik di film Sleep Call ini. Gawas nice sih, karena kan itu juga tadi yang dilihat juga bahwa kalau nggak salah aku sempat baca juga bahwa karena aktivitas Sleep Call itu bersama dengan seseorang yang dikenal dari sebuah aplikasi akhirnya malah berujung teror. Which is sebenarnya kalau kita lihat berita-berita sekarang tuh dekat banget gitu. Tiba-tiba orang yang, aduh pokoknya menyeramkan deh. Dan menurut Mas Meda sendiri apa akhirnya yang jadi challenge untuk hal-hal yang dekat ini diangkat menjadi sebuah film kan pasti harus ada unsur-unsur yang kayak bumbayahnya dong. Sehingga ini bisa jadi film gitu. Ada hal yang kadang-kadang kita lupa bahwa sama temen-temen yang disini aja saya kenal puluhan tahun gitu ya. Masih belum mengenal lebih jauh mereka seperti apa gitu. Maksudnya kadang-kadang kita lupa bahwa saya kenal punya sahabat punya temen tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa dan oh ternyata aku nggak sekenal itu ya sama temenku. Ada yang miss gitu. Nah sementara aktivitas Sleep Call ini karena perkembangan teknologi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak pernah kita jumpai, tidak pernah tahu latar belakangnya apa. Dan kita bisa bicara dengannya berjam-jam di waktu malam dan saling sharing data pribadi, informasi pribadi. Dan orang lupa bahwa itu bisa sangat berbahaya bagi dirinya kelak gitu. Jadi film ini ya kalau kemudian ditanya ada pesan positifnya nggak sih ya. Maybe mengingatkan orang untuk berhati-hati dengan berbagi informasi di era keterbukaan sekarang ini gitu. Oke nice. Jadi berat karena ada aku ya? Iya. Ini warga-warga pes 6 dulu jadi kayak oh tegur-tidak seslip itu ya. Oke. Nah sekarang biar agak-agak berubah warnanya gitu ya. Kita kenalan aja. Tadi kan kenalan as a person gitu ya. Namanya masing-masing. Siapa perannya di film Sleep Call ini dan karakternya gimana ya? Mulai dari siapa dulu? Nada dulu kakak Jenny, kakak Dela, kakak Laura. Dari Laura. Oh Bima. Ayo coba ya. Aku berperan sebagai Dina. Dina. Dina karakternya ini ya sebenarnya dia penggerak di film ini. Cerita ini berada dari kacamata Dina. Dia adalah seorang pekerja urban yang dalam kehidupan nyatanya tuh sebenarnya kesetia. sering gagal dalam urusan percintaan. Tapi akhirnya dia menemukan kebahagiaan melalui sleep call itu. Yang ternyata berujung teror. Bencana. Bukan sesuatu yang baik ya. Next. Aku disini berperan sebagai Bella. Bella ini orang yang sangat ambisius untuk sukses di ibu kota. Pokoknya apapun akan dia lakukan untuk sukses, sukses dan sukses. Harus gaya, gaya, gaya. Tidak ada kata untuk gagal, gagal, gagal. Tidak ada kata, gaya. Dan salah satu sifatnya dia ini cukup menguntungkan sebenarnya walaupun gak nguntungin untuk beberapa orang ya. Gastros pokoknya dia. Sepertinya ini terlatar belakang dengan seorang Bella gitu ya. Yang kayaknya lebih chill. Gak tau deng. Gak tau deng. Gak tau. Bisa jadi. Dan Bella ini satu-satunya sahabatnya Dina ya. Gila tau. Jadi kalian berdua nih di film ini akan deket banget gitu ya. Oke. Next. Oke. Saya Janizang berperan sebagai Ibu Linda. Ibu Linda ini adalah ibunya dari Dina. Yang tentunya saya melindungi sang anak. Tapi si Ibu Linda ini punya dunia sendiri. Ya itu klunya. Oke itu klunya. Gak tau. Yang sudah terlihat ya saya paling kecil di sini. Iya. Kebetulan karakterku bernama Mona. Mona ini karakternya lebih ke polos ya. Karena dengan mempunyai struggle kehidupan background storynya pribadinya si Mona. Dan salah satu temen di kantornya Mbak Dina juga. Temen kerja. Oke 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 oke. Nah aku sekarang mungkin ketika tadi mulai dari Mbak Jenny gitu ya. Kayak oh ini Ibu yang punya dunianya sendiri. Nah itu kan sebenernya juga banyak orang-orang sekarang yang tinggal di kehidupan yang cukup urban ini. Mereka daily activity nya tuh cukup rushing. Dan mereka gak sadar bahwa mereka tinggal di dunianya sendiri. Makanya memang deket sama kesepian gitu ya. Aku penasaran juga riset dari masing-masing temen-temen cast ini gimana untuk kayak indip ke karakternya. Apakah cukup mudah karena kalian juga pastinya tinggal di Jakarta. Jadi kayak lebih gampang nih lebih gampang relate tuh. Atau gimana? Pastinya tiap karakter kan punya keunikan sendiri ya. Jadi sebelum mulai syuting tuh PR kita adalah meriset. Kira-kira kenapa seorang karakter seperti ini tuh bisa melakukan hal ini gitu. Jadi butuh risetnya dulu pertama. Kemudian proses reading yang dibantu dengan acting coach kita Mas Rukman Rosadi. Itu mempelajari energi satu sama lain. Kita saling meng-sinkronisasi supaya ketika syuting tuh udah satu nafas lah istilahnya. Dan aku ngerasa dengan persiapan yang cukup matang itu kita udah tau betul kira-kira mau diapain karakternya ketika onset ya kita tutup teori itu kita tinggal menikmati satu sama lain aja. Oh ya mas, nice. Oke Kak Dela? Ya, idem. Sudah diwakilkan. Jadi kemarinnya idem juga gak ada kira-kira? Sepertinya iya. Sepertinya iya kan gitu ya. Karena cici Laura ini sudah menjawabannya. Saya gak hanya kita ikut Kak Laura. Aduh gak ada celah nih. Gak ada celah. Sudah diambil. Gue gak kalah. Semua jawaban sudah diambil. Karena kan seperti Kak Laura bilang. Udah satu nafas. Oh iya kita sudah satu nafas. Idem. Jadi kita cari dari point of view lain. Mas wajar lagi ya. Oke. Dari semua hal-hal yang dekat dengan kehidupan kaum urban. Why sleep call? Kenapa gak mungkin kamu jadi bikin filmnya yang kayak bahasa-bahasa nakjakso. Atau mungkin karakter-karakter horoscope. Itu kan lebih dekat. Tapi why sleep call? Ya, sebenarnya ini dari keseharian ya. Aku tiap hari kadang naik angkutan publik kan gitu. Naik komuter line, naik tenas Jakarta. Kesini tadi naik tenas Jakarta gitu. Dan orang Indonesia di kota besar gitu ya. Sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Jadi aku berpikir kalau bagaimana membuat sebuah film atau cerita berdasar dari perkembangan teknologi informasi. Apa sih efek buruknya dari teknologi informasi yang sudah sedemikian berkembang gitu. Kemudian ada DOP kameramen saya, DOP saya Agawah Yudi pernah cerita. Kalau suatu malam dia merasa mendengar suara orang ngorok gitu di rumahnya. Dan dia cari itu suara. Dan ternyata itu telepon dari asisten rumah tangganya yang sedang tidur. Tapi handphonenya di sebelah nyala videonya. Dan pasangannya ternyata ngorok tidur ngorok juga gitu. So dia menceritakan aktivitas itu dan bersambung gitu. Oke menumpuk di kepalaku gitu. Nah suatu hari juga siang-siang saya nelpon anak saya ke kuliah di Jogja. Bangunnya siang gitu. Terus saya tanya, kok kamu bangun siang? Anak saya bilang, si Sofi bilang, iya iya saya baru sleep call gitu. Sama temen, sama aleman. Instead saya marah, saya tanya, Wak, Wak, Wak apa sleep call itu? Karena kan Laura aja yang lebih muda nggak tahu sleep call apalagi saya. Jadi saya nanya ke dia apa itu sleep call? Dan dia menceritakan, dia membuat, yaudah coba tulisin ceritanya ke ayah. Jadi semua itu berkumpul di kepala dan saya pikir ini aktivitas yang sedang banyak dilakukan masyarakat dewasa ini dan banyak juga pekerja yang sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Dan saya pikir ini bisa menjadi sesuatu penanda atau pengingat zaman dan bahwa ada ancaman dibalik itu. Ancamannya seperti apa? Tonton di bioskop. Nah itu. 7 September 2023. Back lagi. Masih panjang, Laura. Masih, jangan terang dulu. Sampai Nur aja. Tapi again, bahwa memang kecanggihan teknologi, tadi juga sempat bahas mengenai anak juga gitu kan. Kita nggak pernah tahu apa yang sudah kita pencet post. Itu akan siapa yang screenshot dan akan bermurah sampai mana, kita nggak pernah tahu. Atau kita ketik apa bermurah sampai mana, kita nggak pernah tahu. Makanya harus hati-hati. Dan mungkin ini juga salah satu remindnya juga gitu ya. Nah, kalau dari Mas Panjang sendiri. Pada saat, ini kan kesan kruenya lumayan aneh-aneh muda semua ya. Ada Erika juga, ada Rachel, ada Pony, ada banyaklah. Ada Christo juga gitu kan. Apa kesulitan dari mungkin teman-teman juga nanti, teman-teman case-nya juga. Tapi Mas Pajar dulu, untuk kayak nge-direct sesuatu yang not in your era. Tapi kayak gue nih yang harus nge-direct dan gue yang harus kayak bikin ini. Dan pasti kan ada mixed feeling juga dong dari gue yang nggak tahu apa-apa gitu. Ya, sebenarnya kalau ada yang bertanya kenapa Laura, Della, Jenny, Nada gitu, disandingkan dengan Rachel dan Erika gitu. Yang mereka mungkin dikenal publik lewat sosial media gitu ya. Ya, sebenarnya itu adalah bukti bahwa perkembangan teknologi itu sendiri yang diangkat dalam film ini gitu. Jadi, mereka lah figur-figur yang muncul setelah teknologi informasi sedemikian terbuka. Dan dengan mereka terlibat di sini ya, secara tidak langsung itu bukan memberikan pengetahuan dan energi bahwa gimana sih teknologi komunikasi sekarang gitu. Kita punya figurnya gitu. Kita nggak bisa membuat film yang ngomongin perkembangan teknologi informasi dan sisi buruknya tapi tidak ada orang-orang yang mungkin lahir dari teknologi itu sendiri gitu. Jadi, dengan mereka, dengan para aktor ini juga saya jadi belajar juga bahwa oh ternyata begitu ya cara bicara anak muda sekarang gitu. Ke Christo juga, ke banyak aktor ini saya lebih sering memberikan problemnya film dan mereka karakternya mengeluarkan dulu sendiri dialog-dialognya gitu. Jadi, otomatis itu adalah bahasa si karakter. Jadi, blendingannya tuh kalau bahasa makeupnya tuh smooth gitu ya. Karena kayak benar-benar semuanya dicampur dengan baik gitu. Betul. Tapi, di sleep call ini kan juga ada sebuah ini ya, momen di mana dating apps itu jadi salah satu gerbangnya lah. Jadi, kayak kenal dan lain-lain. Dan itu juga salah satu kecanggian teknologi juga. Yang sometimes mungkin ada dari insertizen yang nonton yang memang menikah karena dating apps gitu. Tapi, ada juga banyak juga yang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dari dating apps juga. Nah, kalian nih semua yang ada di sini nih. Pernah nggak sih teman-teman cast-nya gitu ya? Pernah nggak sih main dating apps atau pernah quote unquote explore lah? Untuk karakter atau mungkin karena film ini atau gimana? Lu orang? Lu orang? Aku nikah umur 23. Jadi, nggak empat gitu nyari-nyari. Lu orangnya udah kenal. Lu orangnya, aku nikah umur 23. Jadi, nggak sempetnya. Ketika kamu main di sini, sempet kayak apa sih dating apps itu kayak gimana sih? Akhirnya iya, aku punya beberapa teman yang main dating apps gitu. Terus, aku sempet lihat kayak apa sih. Ini coba, oh ternyata dari radius ini ada siapa-siapa aja yang available, yang bisa like-like-kan. Oh, aku kepo-kepo aja sih. Tapi, how do you say it? Menurutmu gimana? Karena ada banyak juga yang akhirnya berhasil. Jadi, aku nggak bisa menjudge ya. Banyak juga kok yang berhasil. Cuman, memang kita masih lebih hati-hati aja gitu. Seandainya Laura Basupina tidak menikah di umur 23 gitu ya. Dan sampai dengan saat ini, masih menjalannya kehidupan single nih masih. Oh, yang nge-swipe di rumah. Oh, iya. Misalnya gitu ya, kamu kayak masih single dan masih kurang beruntung dalam percintaan seperti karakter yang mau mainkan. Akan possible nggak seorang Laura Basuki ini mencari pasangannya atau menjadi teman baru dari dating apps? Bisa aja. Why not? Iya, kayaknya menarik juga sih. Apalagi umur sekarang ya. Maksudnya? Maksudnya? Maksudnya masih single. Kalau single. Iya, masih single. Maksudnya masih single. Oke, oke, oke. Iya, menarik juga sih kayaknya. Menarik juga ya. Menarik juga ya. Maksudnya masih umum lebih cepat dari apps yang ada di handphonenya. Dan itu kelebihan anak sekarang. Banyak orang bisa sukses dari situ. Tapi juga banyak yang fail dari situ. Jadi Mas Pajar kalau masih single pun sekarang akan coba. Saya nggak mungkin single kalau saya masih single. Di umur sekarang. Mas Pajar nikah berapa? Saya umur berapa nikah ya? Luar tadi berapa? 23. 29. 29, oke lah. Misalnya kamu 25. Dan kamu tinggal di tahun 2023 gitu. Oke. Ya nggak akan punya pacar juga tapi punya banyak teman. Oh, nice. Jadi kayaknya posibilitas untuk kasur itu kayak agak-agak dikit ya? Iya, saya masih bisa ketemu langsung. Termal itu kayak banyak pintu-pintu untuk mendapatkan orang yang real. Kalau Kak Dela? Aku belum pernah sih. Tapi posibil nggak? Mungkin aku tipenya kayak Mas Pajar kali ya. Kayak lebih suka yang ketemu langsung. Oke. Tapi kan DM dulu deh. Hah? Kan janjian. Itu sama Kak Dela tuh dikenalin? Kenal lewat hotmail atau gimana? Eh, kenapa jadi kesitu. Nunggu silap, nunggu silap. Jadi dulu dikenalin mutual friends atau di DM? Enggak kan mutual-mutual. Oh, mutual mutual. Kita lebih suka yang face-to-face. Oh. Jadi NRT-nya mau kebaca gitu. Langsung. Baik, apa-apa. Kenji nih? Aduh. Apalagi saya. Lagi 80-an. 80-an kayaknya belum kenal ada aplikasi begitu. Baru belakangan ini baru tahu tuh ada aplikasi seperti itu. Pulsa aja susah aja gitu. Jadi nggak kepikiran sih. Kalau misalnya itu lebih banyak ke teman-teman, berteman. Kalau penkenalan ya seputaran teman sih biasanya gitu. Pulsa aja masalah ke counter ya. Belum bisa beli sendiri ya. Bener-bener kesananya. Bener-bener gosok. Aduh. Oke. Kayaknya aku memang tipikal orang yang lebih sama kayak Kak Della. Mas Vaja lebih senang ketemu langsung gitu. Karena akan menemukan topik-topik lain untuk berbicara. Daripada lewat chat atau telepon gitu kayaknya. Enggak ya. I think love at the first side is the best. Yes. Oh, oke. Gitu nggak lah? Kalau sekarang mungkin love at the first side. Oh, iya. Jadi swipe mana nih yang kayak mendapatkan possibility gitu ya. Ini teklan yang bagus. Sepertinya yang komkat gitu ya. Iya, love at the first swipe. Ya atau gantung. Swipe ke kiri atau ke kanan misalnya. Beda-beda soalnya. Anda balik lagi. Gini apa sih? 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 Epa juga nih. Terus sekeliling kamu tuh semuanya tuh promise of them berhasil karena ketemu orangnya di aplikasi. Would you mind itu try gitu? Ya, coba aja dulu. Coba aja dulu. Tapi tetep harus berhati-hati ya gitu. Karena kita nggak ada yang tau kalau misalkan dari online baik-buruknya. Ujung-ujungnya juga tetep aja Kalau misalnya pepet, kita coba-coba dulu aja ya Ininya adalah memperbanyak pintu Untuk menuju Roma gitu ya Tapi selain kehati-hatian itu Aku percaya juga bahwa setiap film yang ada Sebenarnya kalau orang bisa melihat adalah legacy Nah, kalau dari Mas Wajah sendiri Dari film karyamu yang ini Apa yang sebenarnya pengen kamu Orang tuh bawa pulang Untuk dia juga bisa bawa pulang tuh Mungkin bisa sampai lama gitu Dia bawa pulang dari message-nya Dalam kehidupannya dia gitu Ya, yang terpenting adalah Kita memberikan perhatian kepada Sekitar kita, sekeliling kita Orang terdekat, keluarga, sahabat, teman, pacar gitu ya Karena sudah banyak distraksi Dan kita kadang-kadang lupa untuk say hi Untuk menanya kabar gitu Sehingga orang tidak merasa hidup sendiri Kesepian Apalagi di kota besar seperti Jakarta Bandung, Surabaya, Medan Makassar, ini disebut semua biar Iya, lalu 3-4-3 Kadang di tengah keramaian itu Ya itu tadi karena saya sering naik anggutan umum Saya ngerasa Orang ini kayaknya duduk sendiri Dia menerawang, keluar jendela Apa, dia merasa sepi Dia merasa apa gitu Jadi, saya seneng ajak ngobrol Yang begitu-begitu Jadi, saya berharap Awareness dari film ini tuh Selain menghibur tentunya Dia punya kesadaran baru Tentang kita peduli ke Kesehatan, apa, mental ya Saudara-saudara kita terdekat Supaya mereka bisa Oh, mereka sadar ada teman gitu Ya Mungkin kita gak bisa ngebantulah Kadang-kadang kita gak bisa ngebantu utang mereka Gak bisa bayarin pagian mereka gitu ya Tapi, ada support orang lain yang dekat itu Kadang-kadang membuat beban menjadi lebih ringan Your presence ya Kehadiran kita semua di anggota keluarga kita Teman-teman kita yang bisa menjadi ini Kalau kayak jenis sama nada Aku ganti deh pertanyaannya Menurut kamu, apakah slip call ini Bisa menjadi salah satu kunci hubungan Supaya tetap awet? Tergantung Nah, tergantung apa nih? Tergantung apa nih, kajenis? Tergantung sama siapa nih slip call Tergantung sama siapa slip call Karena sebenarnya Kalau menurut saya pribadi Karena saya sudah punya anak ya Bahasanya dan ABG sekarang Jujur, saya pribadi takut akan hal itu Terjadi dengan anak saya nanti Kan kita gak tau ya Karena dari slip call ini kan Kita bisa belajar bahwasannya Kita sangat harus berhati-hati Mau bicara dengan siapapun Sometimes ada quotes Musuh kamu yang paling besar itu adalah teman kamu sendiri Jadi, kadang-kadang kita juga takut ya Share apapun itu ke teman sendiri juga Takut Istilahnya banyak kan teman-teman Gitu-gitu kan ya Jadi, sebenarnya Kalau saya pribadi sih Lebih ke message-nya Bahwasannya slip call ini Boleh dilakukan Kalau kita kenal dengan orang tersebut Kalau misalnya baru Juga harus sangat berhati-hati Gitu loh Jaga ya Kayaknya takut gitu Katakalnya mengenal dan juga hati-hati Iya Nada? Kalau aku sih sebenarnya Gak suka slip call anaknya ya Oh gitu Tapi Kayaknya ngeliat teman-teman yang LDR Itu sangat membantu Dalam sebuah hubungan gitu ya Untuk saling komunikasi satu sama lain Walaupun jaraknya jauh Gitu sih Jadi Ya balik lagi Untuk orang terdekat Sama kayak Kak Jen Kalau untuk orang baru Kayaknya Kita tetap harus Hati-hati gitu Lagi-lagi hati-hati ya Tapi juga Lagi-lagi kemanjian teknologi bisa menjadi Kuot-an-kuot alat bantu Untuk orang-orang yang Tim LDR Mana suaranya Gitu Nah kalau Kak Dela sama Kak Laura Mungkin Do you have a special message gitu Karena kalian kan memperankan Peran utamanya gitu Dan juga temannya Orang yang penting Yang ada di sampingnya gitu Mungkin ada juga Insectizen yang nonton Dia ini adalah Korban dari Ya Sebuah relationship yang tidak baik Atau mungkin korban dari Dating apps dan lain-lain Yang dia sekarang tuh Kayaknya gak bisa cerita ke siapa-siapa gitu Do you guys have a special message for them? Ya kemajuan teknologi kan Kita gak bisa hindari ya Pasti kita harus Ikut berkembang juga Dengan teknologi yang ada Tapi Jangan sampai teknologi itu Mengontrol kita Jadi tetap harus kontrol itu ada di kita Ya Ya bener kata teman-teman semua tadi Tetap hati-hati Sebisa mungkin Gak semua di-share Terutama Data-data pribadi Karena aku juga ngeliat Sebenernya sleep call Juga tidak menjamin Kelanggengan sebuah hubungan juga Jaman pacaran dulu Misalnya aku teleponan lama pun Juga tidak menjamin Aku akan nikah sama dia juga gitu Jadi ya seperlunya aja Dirasain happy-nya Tapi juga dikontrol Apa yang bisa di-share Apa yang enggak Sebenernya apapun yang berlebihan itu Kan gak baik Jadi ya Jangan Kalau misalnya Memang mau sleep call-an Ya gak usah berlebihan Atau misalnya Udah kecintaan sama cowoknya Jangan kebucinan Betul Terus kalau kenapa-napa ya Cepat cari bantuan Dari tangga profesional Bikin psikolog Atau mungkin ke orang tua Atau ke sahabat Ya paling bener sih Lebih cepat sadar Lebih baik Oh satu lagi Kayak kita harus lebih mencintai Dari kita sendiri Itu yang paling penting Message Maksudnya itu ya Dan mungkin ada juga message Kenapa Insertizen tuh Harus bawa temennya Harus bawa family-nya Untuk nonton sleep call Di tanggal 7 September Right Silahkan Komedinya ada Tungguan Yang mana ke situ ya Ada dong Kenapa Ada komedinya dong Ada Iya-iya Ada Apa-apa Apa nih Komplit Paket komplit Silahkan Ayo dong Ya Kita berharap Film ini menjadi Tontonan yang menarik Buat temen-temen Kita berusaha Mendesain filmnya Punya Experien menonton Yang luar biasa Di bioskop Jadi harus tonton Di bioskop Gitu Dan melihat Acting mereka It's very special Saya janji It's very special Terus Filmnya sangat dekat Dengan kita Ini tentang Kehidupan sehari-hari kita Dengan gadget kita Cara kita berkomunikasi Suasana kerja Dan Apa sih Harapan yang masih bisa Kita Perjuangkan Dalam hidup kita Bersama ini Tentu ada komedi Dan lain-lain Ada pesan moral Dan lain-lain Tapi Yang paling terpenting Adalah ini akan Mengingatkan kita Tentang Bahwa hidup Dan berkomunikasi Dengan Orang yang Nyata itu Lebih baik Daripada Lewat Teknologi Wah That was nice Semuanya pasti idem ya Sama mas Idem Idem Kita berikan tepuk tangan Untuk Kat Thank you Thank you Thank you Kak Laura Kak Della Kak Jenny Mas Pajuk Sama nada Pastinya Dan jangan lupa Pemirsa Insertizen Semuanya Dukung Karya Anak bangsa Karena Kalau bukan kita Siapa lagi Dan kalau misalnya Kamu pengen punya Sesuatu yang beda Tonton di bioskop Karena Dengan datang ke bioskop Bawa keluarga kamu Bawa teman-teman kamu Kamu Mencerminkan Bahwa kamu mendukung Karya-karya anak bangsa Gak kerasa Udah lebih dari 1 jam Ternyata kita ngobrol-ngobrol So waktunya kita untuk pamit Sampai ketemu lagi ya Di episode I Talk berikutnya Bye now Bye